Intro Ada tiga luka yang saling berdekatan Harus dilakukan otopsi Untuk mengetahui tusukamana yang menghilangkan nyam korban Saya kenal baik sama Pak Merti Orangnya baik Alim Kasian Dibunuh sekeci ini Bapak kenal juga sama pembantu yang kerja di rumah ini Menurut Pak RT, bagaimana sifatnya? Orangnya pendiam Dia murah senyum Tapi Dari tadi saya gak liat Gimana ya Pak? Itu dia pisaunya dan Pak Pak Tunggu, tunggu, tunggu Mau laporan Pak Di masjid kami ada perempuan Pak Lagi cuci tangan Tangannya penundangan darah semua Pak Tapi Itu beli tidak ada bekas luka Pak Kami dengar disini ada penggunaan Pak Jangan-jangan itu orang yang kami selamatkan di masjid itu Pak Yaudah Pak Yaudah Pak Antarkan kami ke sana Ayo Pak Ayo Pak Aman kembar Siap datang Ayo Pak Kamu Jani Apa kamu pembantu Bu Yeren dan Pak Merdi Apa kamu yang melakukan penikaman kepada Pak Merdi Ajikan kamu Tidak Pak Merdi sudah meninggal Meninggal Jani Seorang wanita muda Pembantu rumah tangga Terdakwa pembunuhan majikannya sendiri Semua bukti dan kesaksian saksi mata Mengerucut padanya Sebagai pelaku tunggal Dendam karena pernah dituduh mencuri Itu motif yang disangkakan padanya Hukuman penjara semenhidup Mengintai di depan mata Namun Jani yang kesulitan berbicara Terlalu syok Untuk membela diri Yang membuat jangga Jika ini pembunuhan berencana karena dendam Kenapa dia tidak berusaha kabur Malah terkesan pasrah menerima hukum Semua yang terjadi di malam pembunuhan Masih misteri Kenapa kamu melakukan hal itu Kenapa kamu membunuh Anda sudah ditangkap Sebaiknya Anda ceritakan apa yang sebenarnya terjadi Sabi hari jadi Kalau Anda diam saja Pemeriksaan kita akan berlarut-larut Anda tidak bisa diam dan menangis disitu Anda menghambat tugas kami Sekarang jawab pertanyaan saya Kenapa Anda menikam korban Terima kasih Terima kasih Sorry Gimana perkembangannya Pak Keliatannya tahanan tidak memakan hari pagi dan Kenapa Mbak Jani tidak mau makan Sebentar lagi Persidangan akan segera dimulai Lagi Dengan cara Mbak Meminta saya untuk mengusahakan Mbak bicara sebenarnya Kalaupun ada yang Mbak tutupi Mbak harus ceritakan Mungkin saja Itu bisa mengurangi masa hukuman Mbak Mbak punya anak kan Anak Mbak pasti ingin tahu Apa yang terjadi sebenarnya sama ibunya Bintang Saya Bukan Orang Jangan Saya Banyak Orang Mbak Mbak Saya Tidak Berbangsut Membunuh Saya Selalu Terlipas Bintang 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 maafin ibu ya Maafin ibu Gara-gara ibu sekibu Tunggu sebentar saya ya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah A bangun Ya Allah A bangun Ini udah siang Apa sih Neng Ini tuh udah siang Jangan tidur terus A tuh Kalau A tidur rempengnya kenapa Ini kan masih pagi Bukan masalah Masih pagi A Anak kita Teng jatuh Neng Tugas ngejaga anak Itu ya tugas Neng Bukan A A A Neng Tengah lagi sibuk Murusin dagangan A Aku perhatiin sedikit aja Jangan tidur terus Kamu pagi-pagi itu Udah bilang senewan aja Neng A A Keterlaluan ya Ya seharusnya kerja Neng Bukan Neng 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 kan tau A itu gak suka kerja Males A kerja Kalau Neng mau kerja Kerja aja Tapi inget Uang hasil Neng kerja Kasih ke A Sampai jumpa Gue 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 Eh Gue Ngede Masa Sabar Dilo Sebabannya Emang Tukah Hati Dalam Liri Doa Dan Suci Sang Jiwa Malam Yang Panjang Terai air mata Bindu cinta Kita jalan lagi ya, Naya Barang deh, kue Berbisiklah kekasih Berbisiklah cinta Dengarlah aku memohon Maaf, Nipah, ya Ibu belum bisa beli kamu susu Ibu cuma bisa kasih kamu ini Doain ibu ya, semoga ibu bisa beli kamu susu Eh, boleh ya, tak? Wah, kue Janik mau kuenya Ini yang bisa mengerti Badi setelah ha Seiji, berapa? Eh, semuanya Dari ibu Semuanya tuh Semuanya? Iya Benerlah semuanya? Wahai kekasih Cuma kau diam Aku ingin Disini Semalam Bu, ini mah kebanyakan Atuh, kalau harganya cuma 100 ribu Nungun Sami-sami Tulus cintamu Yunet, Mario, gimana? Temen-temen udah pada kumpul Nih Sini Malah penguang lagi Kalau suami manggil itu samperin Ayo kesini Ya Uang mana uang? Uang, uang apa? Nih, kamu lihat ya Dagangan kamu kan habis Pasti kamu dapat uang Tapi kan uangnya buat beli susunya bintang sama makannya bintang Buat beli susu bintang sama makan bintang? Saya juga butuh uang Mana uangnya sekarang? Kasih ke saya Kasih uangnya ke saya sekarang Kamu gak mau pergi dulu lah Masuk saya Aku harap Jangan, ah Ah Jangan, ah Uangnya Ah Eh, dapat uang Bisa main bentar sore Ayo Ah 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 Itu kan buat makan bintang Maafin ibunya Ibu beli bisa beli kamu korban Maafin ibu Uang buat beli obatnya belum cukup Nak Apa, apa, apa Pak Juri minta uang, anak kita sakit Uang aku udah habis Kalau kamu mau uang, kamu bintang sama tetangga Ya, satu lagi sekalian Pinjemin yang banyak Karena aku punya utang, Juri Ya, selesai Ah Kamu kan terlaluan, ya Kerja, capek-capek Sampai uangnya malah kamu pake buat Juri Dari sekarang kita mau beli obat buat anak kita Nggak ada uang sama sekali Harusnya kamu itu usaha Usaha kamu bintang Tidak ada uang sama tetangga Ya, tapi aku harus cari kemana lagi, A Kan tadi aku bilang Kau punya tetangga Gampang, kan Tapi aku nggak bisa minyum terus-terusan, A Ah, nggak peduli Kau udah amat, A Kamu ngatuk, pusing ke menti A Anak kita sakit, A Masa kamu terigasi Kamu Kau nggak usah nggak peduli Samaran kita Aku mohon, A Kasian dia Dia perlu obat, A Anak kita sakit Gara-gara kamu Gapain Matah Matah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dani, kamu sudah di rumah sakit. Dok, kok dia bicaranya gak bisa keluar? Sepertinya cidra di leher berdampak rusak pita suaranya. Dan untuk kesembuhan harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Terima kasih. Terima kasih. Dani, bintang ada di rumah ibu, ibu akan selalu jaga dia. Yang penting kamu berobat dulu ya, biar cepat sembuh. Gani! Gani! Ya Allah! Kamu jadi mungkin. Ibu kan sudah pihakin sama kamu. Kamu tepik saja sama suami kamu. Ya Allah! Setelah berapa dari sini, kamu pulang ke rumah ibu ya? Kamu jangan balik ke rumah suami kamu. Jadi, anak mbak mbak tinggal sama neneknya. Apa mbak pernah pulang ke kampung halaman? Kami akan mencari alamat ibu mbak. Dan membawa mereka ke sini untuk ketemu sama mbak. Bener. Apa akan memawa imtang? Iya. Tapi, demi anak dan ibu mbak, mbak harus tetap semangat. Mbak harus makan. Kisah hidupnya sangat keras. Dia hidup untuk anak dan ibunya. Apa mungkin, bisa membunuh hanya karena dendam? Tidak. Bari kita, HP saya. Ini. Ada apa, Nip? Ini, nih. Pembantu kamu yang baru, nih. Banyak beting kali. Barang kita udah kasih gaji dia yang cukup. Masih berani ambil HP aku. Bantu. Tidak, nggak usah banyak kerasan. Jani, saya kecewa dengan kamu. Sekarang terserah kamu deh, Mas. Mau kamu pencat atau kayak gimana, saya udah pasrah. Kali ini, saya mati. Teraku sayang semuanya. Dan kamu lebih aneh tua. Dan butuh bantuan dia. Kamu dengar, kan, Jani? Suami saya udah baik sama kamu. Tapi tolong, Jani. Kamu jangan ketelaluan. Permisi, Ibu. Apa suami ibu memiliki musuh? Sehingga ada orang yang tega membunuh suami ibu seperti ini. Mas Merdi bukan orang jahat, Pak. Dia nggak pernah jahat sama orang lain. Sama saya, Agi, dia tuh baik banget. Bapak boleh tanya, Pak? Sama tetangga sekitar sini. Dia gampang akrab. Tapi tidak ditemukan kerusakan pada pintu kunci rumah maupun jendela. Itu artinya, siapapun pelakunya masuk ke rumah ini dengan wajar. Maksud, Bapak? Suami saya bukakan pintu untuk pembunuhnya? Bisa, Jani. Atau mungkin ada orang lain yang tinggal di sini selain kalian. Ya, saking shokin saya lupa. Kami tuh punya pembantu baru. Baru satu bulan kerja di sini. Jani, Jani, Pak. Jan? 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 Jani, nggak ada sih. Pak, itu kan kancing baju yang sama dengan baju suami saya waktu ditemukan meninggal. Tapi kenapa bisa ada di sini, ya? Eh, stop. Jangan diambil. Itu bukti. Berarti, Pak Merdy pernah ada di kamar ini. Suami saya ditemukan meninggal dan Jani menghilang. Jangan-jangan, Jani. Pembunuhnya. Kira-kira pembantu ibu punya motif atau tidak untuk membunuh suami ibu? Apa Jani mau maling? Tapi dompet dan jam tangan korban tidak diambil. Apa ada benda lain yang hilang? Nggak, Pak. Di kamar saya semuanya perhiasan saya masih utuh. Masih ada kok. Berarti ini bukan perampokan. Apa Jani punya motif lain? Sampai ingin membunuh suami Anda? Tapi, suami saya pernah cerita. Jani itu pernah mau maling HP-nya. Saat itu suami saya marah besar. Maki-maki ke Jani. Tapi karena mengingat saya hamil tua. Dan pasti butuh bantuan Jani. Dia nggak Jani pecah Jani. Apa Jani dendam dan motif bunuh suami saya? Saya nyesel banget. Kenapa saat itu nggak saya pecah dia? Jadi apa benar Jani itu pembantu di rumah ibu? Iya, itu dia. Bisa ibu ceritakan? Gimana interaksi antara suami ibu dengan Jani? Semuanya berjalan dengan baik. Awalnya baik-baik saja. Awalnya? Iya, awalnya. Awalnya dia bekerja sangat baik. Dia sangat membantu saya. Iya, dia juga tidak pernah melakukan kesalahan. Saya rasa Jani masih menyimpan dendam. Dendam? Hanya karena kejadian seperti itu. Jani membunuh suami Anda. Saya pikir itu nggak mungkin. Itu bukan cuma sekali, Pak. Tapi sudah berkali-kali. Itu bikin suami saya marah dan maki-maki Jani. Apa ada interaksi lain yang Anda ketahui antara suami Anda dengan Jani? Maksud, Bapak? Seperti yang ibu ketahui sendiri. Kaceng baju yang digunakan suami ibu saat malam kejadian ada di kamar Jani. Itu artinya suami ibu sempat ada di kamar Jani. Dan hasil pemeriksaan lab di kaceng itu terdapat sidik jari Jani. Bapak, suami saya menggoda Jani. Iya. Tenang, Bu. Saya kan cuma bertanya. Itu tidak benar. Dan itu fitnah. Tolong ya. Yang bersalah Jani. Saudara penuntut umum, silakan Anda membacakan tuntutan terhadap Saudari Terdakwa. Terima kasih, Yang Mulia. Maka dengan ini kami menuntut Saudari Terdakwa Jani Marani karena telah sah dan terbukti melakukan pembunuhan pada Bapak Merdi Andika. Maka dengan ini kami menuntut hukuman seumur hidup. Ku sembunyikan duka hati dalam diri doa dan sujud sang jiwa. Saudari Terdakwa, coba jawab pertanyaan saya. Apakah karena dendam Anda sering diomeli sehingga Anda melakukan pembunuhan pada korban? Saudari Terdakwa, apa Anda mendengar semua pertanyaan dari penuntut umum? Kalau Anda mendengar, silakan menjawab semua pertanyaan dari penuntut umum. baru dari kampung, Mbak? Iya. Baru pertama kali ke sini? Iya. Ada yang untuk tunggu? Saya mau ke WC. Oh, ke WC. Itu WC umumnya bayar Rp2.000. Mau ke WC, Pak, Bapak. Taruh sini aja. Nanti kalau saya ke WC, tolong jagain barung saya. Sampai jumpa. Bimbing pasanya Dia, dia, dia Bu, yang punya warungnya Ibu, Ibu Yang duduk di sini Bu, tapi emang ada, Neng Ibu-ibu yang duduk di sini Tapi aku punya warung saya, Neng Emang kenapa, Neng? Tentas saya, Bu Dititik Sama dia Wah, si Eneng Ditim barang sebarangan aja Ini Jakarta, Neng Kalau ditim barang, hati-hati Terus di mana, Bu? Saya tahu, Neng Ya Allah Apa Jakarta segini kerasnya? Oh, itu kali itu, Neng Ibunya, Neng Itu kayaknya nolipi yang tadi, Neng Eh, ehm Uh, Ho, Oh Sub indo by broth3rmax Ya Allah, aku lapar dan haus, tapi uangku hanya ada di dompet itu. Aku harus bagaimana? Di doa dan suju sengjiwa, malam yang panjang terayai mata, buku cinta tak berdaya. Dombetnya mana ya? Membisiklah kekasih, membisiklah kita. Alamat ini di mana? Oh, kalau ini nggak begitu jauh. Jalan kaki. Jangan, lumayan lima kilo. Mendingin naik angkot sekali. Nih, dari sini nih, belok kanan. Nah, disitu perumahannya. Ya. Makasih. Ya, ya. Mau gimana lagi? Aku harus jalan ke sana. Alhamdulillah tempatnya nggak jauh. Pada siapa mengeluh. Aku cinta. Pada siapa bicara. Masalahmu waalaikum. Cuman kau berada. Siapa ya? Saya Jani. Ya, siapa? Oh iya 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 betul-betul tuh akhirnya kamu datang juga sudah satu minggu loh pesan pembantu dari Yayasan Oke oke kita masuk ya ini pembantu baru kita kan aku bilang sama kamu kalau aku pesan dari Yayasan cantik juga siapa nama kamu nama saya Kani suaranya kenapa jadi sekarang ini kamu saya harap kamu betah ya bekerja disini saya lagi hampir 7 bulan nggak terasa 2 bulan lagi saya akan lahiran dan saya pasti butuh bantuan kamu kamu pasti kangen banget ya Samana kamu kamu pasti kangen banget ya Samana kamu dan kamu pasti sedih karena kamu tinggalin dia di kampung kamu harus bekerja di kota tapi saya yakin ya tahu pasti baik ya udah kamu nggak usah sedih lagi sekarang kamu istirahat nanti silahkan aja kamu kerja oke tinggal ya makasih ya oke Alhamdulillah aku dapat majikan yang baik banget semoga aku bisa kerja dengan baik di rumah ini ada apa ini ya si janik kerjanya nggak tiap hati jadi kepresi maaf kalian belum jawab pertanyaan saya ada apa ini loh si janik lagi bersih-bersih dia pakai kursi tapi gak hati-hati jadi jatuh untung aku lewat untuk pegangin udah kamu ngusah mikir aneh-aneh eh aku nggak boleh deket-deket sama dia eh aku boleh minta foto nggak ya ternyata Pak Mehdi memang suka menggoda wanita lain ngasih ngapain kamu disini saksa saya mau tutup gerbang Pak 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 Bapak udah punya bu Iren jangan sakit di iya Pak eh jangan ngomong kamu ya nah kalo kamu ngadul maistri saya kamu tau akibatnya dia lebih percaya siapa ngerti nggak tutup alem alem hal 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 cantik eh istri aku ada di rumah nyonya lagi ke dok ter oh yaudah kalau begitu saya ngobrolnya sama kamu aja jangan ditutup teleponnya Sebenarnya aku mau beli lipstick untuk istri aku Tapi karena dia gak ada di rumah, jadi aku beli lipsticknya buat kamu aja Gimana? Kamu mau warna apa? Bidak usah Tuhan Udah pokoknya nanti saya beli ini ya Maaf Tuhan, saya mau masak Malu-malu kucing, lama-lama juga nanti kamu iksai Untuk selama Kenapa Tuhan Merdi bersikap lagi itu sama aku? Aku memang perempuan kampung, tapi aku tahu bagaimana laki-laki sedang menggoda Kampunga Tuhan Kampunga Tuhan Aku harus lakukan sesuatu Biar Bu Irhan tahu Kelakuan suaminya Hei Ada apa ini? Kenapa kamu mau ambil api saya? Ini nih, pembantu kamu yang baru banyak bertingkahnya Padahal udah kita kasih gajah yang cukup kan? Masih ngambil api aku Sini Jenny, kok kamu kayak gitu? Enggak, saya mak... Ah, masih ngeles aja Emang semua orang di zaman sekarang itu mau punya hape mahal Tapi gak mencuri juga, ngerti gak kamu? Saya sudah bilang sama kamu Jangan bongkar di depan istri saya Tapi malah kamu pasti bisa ya I... Ibu... Harus tahu Apa yang istri saya lakukan ya? Gak bisa ya Tapi kalau dia sampai tahu dia bisa shock Kalau sampai keguruan gitu Sihkan saran kamu Ladi Kamu kenapa sih? Bukanya begitu? Ini Tenggi barusan telpon Katanya, apa kondisinya makin marah Dan aku disuruh pulang kampung Oh, ya berarti kamu harus pulang dong? Kok kayaknya kamu semangat banget siang suruh aku pulang kampung? Ya, bukanya begitu sayang Sebagai anak itu kan seharusnya Kamu gak usah sama orang tua Kamu harus kesana Tapi sayang Bukanya aku gak bisa ikut Karena minggu ini aku udah proyek Dan aku Jadi pernah menjawabin disitu Bukanya Kalau kamu bisa sendiri Lagian Manu kan dekat Apa aku ajak Jani aja? Ya jangan dong Kok jangan? Mana tahu kan aku butuh dia disana Sayang, dengar Kakak kamu kan udah punya dua pembantu Ya kan? Lagi ngapain juga kamu ajak si Jani Nanti siapa yang mau kasih makanan buat aku Siapa yang nyiapin baju-baju Coba Ya udah deh Aku setiap-setiap dulu ya Akhirnya Saya punya waktu berduaan dengan Jani Saya harus buat rencana Jan Saya titip rumah ya Saya cuma satu minggu aja Kalau di kampung Oh ya Nanti Bapak kasih uang belanja untuk kamu Oke? Jan Jangan kecewakan saya Nyonya pergi Aku takut pamer dia akan berbuat yang aneh-aneh Ya Allah Bagaimana aku bisa menghindari dia? Berbisik Mau ke siapa ya? Saya tukang taman yang dipesan sama Ibu Iren, Teh Boleh saya masuk? Aduh Kok ada orang yang dateng pas Bapak dan Ibu lagi gak ada? Tapi Katanya sih dia pesanan Ibu Iren Tenang aja, Teh Saya udah biasa bersihin taman disini Mungkin Aku yang terlalu curiga Kayaknya dia memang tukang kebun Terima kasih, Teh Berubah ketemu Percaya sama kata-kata saya Saya disini mau merampok Sekarang aku hidupin di mata berpajian kamu Mana putih? Tidak 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 buruan, manapun dia Saya tidak mau kehilangan persempatan buat yang terolong di rumah lain Karena kamu udah biasa Saya bukan habisin Tidak 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 Kamu teman saya makan Saya gak mau makan sendiri Gak 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 Semakin hari semakin gini Mas aja kamu Jadi Malam ini Kamu gak bisa kemana-mana Ya Allah Kok Pamethi bersikap aneh ya sama aku Aku takut sekali ya Allah Jangan Tolong Dari Dari Jari Dari 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 Cami. 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 Lebih baik. Saya tanpahetto. Sebelum kamu menunggu muka. Terima kasih telah menonton 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 Kita akan kalah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Suami Terima kasih telah menonton Saya akan menonton Tentu 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share Mbak Janie Kami Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share